Yang saya hormati Bapak Profisial SVD Indi atau yang mewakili Bapak Profisial SVD Timur atau yang mewakili Bapak Profisial SVD Jawa atau yang mewakili Romo Pastor Proki Tilang yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang saya hormati Para Biarawan Biaramati yang saya hormati Singkatnya kita yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati Selama ini kita mendengar bahwa Mujisat selalu terjadi di mana-mana Tetapi pada malam hari ini Mujisat terjadi di tempat ini Bertolak dari moto yang saya pilih dari Injil Yohanes Bapak 21 ayat 17 Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau Ini bertolak dari pengalaman hidup Pengalaman panggilan Tentunya Saya secara pribadi Meyakini Bahwa Tuhan Tetap senantiasa menyertai saya Tetapi Tidak semudah itu Tuhan pun akan menguji Seperti apa kesetiaan saya Ini terbukti Ini terbukti Pada saat masuk posturan Profisiat Studi Dan pada akhirnya masuk proganis Dan sampai pada Pengikiran Kau kekal Setelah pribadi Saya mau katakan bahwa Suatu kelemahan Atau keterbatasan saya itu Berada pada Suara Jadi itu menjadi suatu hambatan Atau Tantangan bagi saya Untuk bernyanyi Karena ini Untuk bercerita kembali Pengalaman waktu Masih SD Saya selalu Peruki Peruki Pasok proginya Romo Poli Kapusola Dan karena Saya Senang untuk Main-main di peruki Dan juga karena dia melihat Bahwa saya Rajin Untuk membantu dia Dan dia katakan Bila Andi Kalau bisa Sesekali Untuk datang Bantu-bantu saya Jadi karena Saya melihat bahwa I Lebih baik saya Bantu Atau Main-main di peruki Kalau di rumah Nanti Ikan goreng Tidak ada Jadi saya Main-main di peruki Jadi saya melihat bahwa Kalau di rumah Kan Jangan sekali Makan ikan Ikan goreng Makan pun Kecuali pada hari Kamis Sampai untuk Peri pasar Dan di sini Tetapi Kalau di peruki Setiap hari Terus 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 Walaupun Terkadang Minta maaf Mungkin Ada Kritikan Dari rumah Seri kali Mereka Mengatakan bahwa Mungkin Ini Beras tidak ada Di rumah Jadi itu Satu Penyampian Bagi saya Tidak bawah Pada intinya Dari Perukila Saya bisa Mengambil Jalan Panggilan Untuk masuk Diara Jadi Awalnya itu Saya mau masuk Frater Frater Pusulang pertama Di Lidero Jadi ada Satu K.E Saya tidak sebut Nama Saya Bila Saya mau masuk Pusulang Frater Eh bisa Pesan Kenapa Harus Bernyanyi Harus Nanyi Jadi saya Katakan K.E Kalau Haleluya Terus Saya tidak bisa Jadi bagaimana Kalau Seandainya K.E Eh Tidak apa-apa Semua imam juga Tidak semua Suara bagus Dia tidak Sampirkan Hal itu Seperti itu Jadi dia Hanya katakan Kalau bisa Kalau begitu Dia akan Kau di Kampung Jadi setelah itu Saya Coba Mendekati Salah satu Susten Saya Coba Meminta Bisa 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 Biar-biar lain Tapi Susten Kau Bisa Kau Masuk Biar Bularan Santo Konar Sini Hal pertama Yang saya Tanya Apakah Di End Ada Yang Menyanyi Jadi Susten Katakan Kalau Di End Kalau Bular Dia Menyanyi Jadi Amas Jadi Kena Melihat Keinginan Saya Makan Terjadilah Sampai Masuk Postul An Para Pemilai kami Mulai Tengah suara Tengah Disitulah Saya Mulai Menjadi Teman 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 Hidup Yang saya Tengah Mulai Dari Postul Novisia Dan Novisia Itu Kena Ada Satu Teman Orang Mere Teman Frater Dan Kalau Satu Kira Saya Untuk Tidak Ibadah Saya Kata Yang Bawa Untuk Bantu Saya Jangan Sampai Orang Tanya Frater Dari Mana Frater Dari Mere Jadi Nanti Mere Jumal Jumal Sama Dua Tahun Dia Bantu Dan Saya Juga Berusaha Tapi Tidak Bisa Kalau Untuk Merubah Sikap Tidak Laku Pasti Saya Bisa Tapi Untuk Merubah Suaranya Sudah Sudah Sehingga Saya Meluapkan Aik Mata Selain Bersambung Kesendirian Saya Sampai Marah Kepada Tuhan Kenapa Tidak Bisa Meluap Sampai Suaranya Jadi Saya Selalu Renung Setiap Haris Pertama Alam Sampai Aik Mata Jatuh Tetapi Masalah Titik Terang Yang Ada Dalam Sampai Diri Tetapi Dibyarah Tidak Dibyarah Walaupun Keinginan Saya Untuk Keluar Tidak Tetapi Kau Ada Satu Titik Yang Masih Terus Menyinari Hati Saya Sehingga Saya Masih Bisa Bertahan Dan Saya Masuk Diara Itu Karena Saya Ingin Naik Bersawat Jadi Ini Pengalaman Mungkin Sedikit Lucu Atau Mungkin Seperti Mungkin Orang Katakan Mungkin Dian Dari Kampung Bikin Saya Untuk Bercerita Jadi Setelah Kami Setelah Sepulang Praktik Dari Kemata Kemata Bermat Loko Selain Kami Diminta Oleh Kondisi Untuk Mengambil Studi Di Pulau Jawa Di Jog Tekatan Jadi Sampai Di Inde Kami Yang Studi Di Studi Di Luar Di Prodisi Untuk Berkumpul Inde Jadi Saya Bersama Kedua Teman Saya Kedua Teman Saya Membeli Tiket Tiga Pesawat Di TNB Karena Teman Saya Berkatakan Bahwa Muat Atau Sapan Paling Manis Tenggu Muat Apakah Engkau Sudah Pernah Naik Pesawat Saya Katakan Bahwa Saya Sudah Dua Tiga Kami Terima Semuanya Kami Saya Mereka Kepala Semua Urusan Kami Saya Atuk Terima Sudah Sudah Seti Tiga Kami Di Bendara Tiga Kami Di Bendara Untuk Check-in jadi dua teman saya katakan bahwa buat sekarang untuk dua saya dengan percaya diri walaupun di situ selain ada tempat yang untuk masuk apa jadi saya dengan berasal kita masih monostrik teman-teman kaget tadi yang kau tahu berarti jadi sekarang kita jalan masing-masing jadi karena mungkin saya menangkap bahwa saya orang kampung jadi saya masuk masuk check-in dari ruang tubuh besar-besar di sana jadi saya yang pede masuk di situ ada penjaga kebisian belakang ada pesawat komedi jadi saya yang pede buka pintu saya masuk jadi teman-teman sampai teman kaget eh sekarang kita jalan masing-masing jadi waktu itu para penumpang juga merasa karif mereka berpadu aneh dia tahu tahu tidak besar-besar di sana saya di tolong teman-teman kaget keboleh sekarang yang sudah tidak percaya kita jalan masing-masing tunus masing-masing duduk di rontun muncul masing-masing jadi oke jadi itu menandakan bahwa dengan SVD saya masuk SVD saya bisa naik besar itu selesai kalau tanpa SVD mungkin saya hanya melihat kapal dia pernah naik kapal dia pernah naik kapal dia akan melihat itu dia terjauh bersyukur untuk di tolong bahwa saya dengan masuk SVD menjadi anggota SVD saya bisa naik pesawat dan yang berikut saya profesi sebagai parisata dan juga saya ambil studi di Amta Yogyakarta dari SVD Amta Yogyakarta dan saya juga sangat bersyukur bahwa dengan keterbatasan atau kekurangan saya ini yang masih membuat saya belum sempurna untuk menyiarkan itu karena saya sebelum katakan bahwa hal ini bersifat sentral bersifat sentral jadi tidak bisa kita menghidat kalau menghidat saya berarti bukan panggilan saya berarti saya harus keluar tapi mau bagaimanapun saya terus berjuang meminta bantuan di teman-teman berjoko berdiri kalau saat pimpin ibadat itu sangat tidak bisa apalagi kalau ya lah itu berarti sudah tahu jadi saat itu juga kalau seorangmu pasti terima kasih faras seperti menanyakan bahwa saya ini suaranya kurang bagus di lofisiat pun teman-teman kata oi panggilan muat kita latih gua sampai buat apa kamu kamu setelah itu sampai di joktober saya menyadari bahwa disana itu tanggung jawab masih-masih selama satu minggu jadi tiap hari itu ya lah terus jadi teman-teman kata-kata mereka bangun tetamu jadi mereka bangun mereka buat sudah hari kalau saya belum belum ada tapi mereka belum ada jadi ada kayak punya rektor bos makiko oke kuat kalau jika beresoran tidak bisa beresoran kuat jadi sedih itu juga sama mungkin bisa jadi itu yang membuat saya merasa terkegang dan juga suatu kali saya bertemu secerlangsung dengan saya punya pembina atau pimpinan saya kata-kata bahwa berdua saya mau undur diri untuk tarik diri berdua kata-kata bahwa masalah apa? masalah perempuan saya tidak kalau masalah perempuan saya bisa atasi tapi kalau masalah masalah perempuan saya bisa atasi tapi kalau masalah ini perasaan bagus kalau saya ingin diberikan satu kongru semuanya pikir saya pilih satu kongru dari korang pimpinan jadi itu pun kena dukungan dari pimpinan atau pimpinan pimpinan dia bilang jangan kuat suara itu aman berani setelah saya mengikuti retret agung tiga hari di rutin dunia besedku dengan Pak Dernard dan juga suster Dernard mereka membimbing kami membimbing kami membimbing kami untuk mengalami kasih Tuhan lewat retret agung dan suatu suatu kali suster tantang saya mama suster tantang saya dia bilang saya akan mengatakan bahwa suster saya ini mau tarik diri saya takut kalau sempurna teman-teman minta supaya saya bisa menyanyi lebih baik saya tarik diri meneraskan supaya saat apa di kolk kalau mereka bisa nyanyi saya sudah tarik diri tapi suster bila suster katakan bahwa benar Andi belum ada orang yang tarik diri hanya kerasor burung dari itu sampai saya menengah saya saya refleksikan susah belum ada orang yang belum ada sejarah orang yang suara burung tarik diri orang dari diriku mungkin kena masalah lain tapi benar punya ini mungkin masalah yang saya tidak menerbi secara logika dari dari dukungan dan juga bantuan dari suster sehingga saya bisa melalui masa retret selama 30 hari itu dengan baik kalau saya ingat mama suster berat baik kalau bisa namun bunder itu bagus berarti saya sudah tarik diri pada malam ini saya tidak bersama dengan bapak ibu bapak mama saudara saudar ibu pater bunder hanya karena dukungan dari suster ada orang yang sebut terkir jadi ini bisa berdiri di tempat ini jadi terima kasih oke selamat di tempat selamat di tempat selamat 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 di tempat di tempat Terima kasih.